PENJARA Tindakan-tindakan seperti menyiksa secara psikis, sehat dan fasilitas tak layak, bahkan membiarkan yang sakit begitu saja adalah beberapa yang dilakukan oleh penjara-penjara berikut ini. Dan berikut, on the spot rangkung dalam 7 penjara paling menakutkan di dunia. Diawali dengan penjara Bang Kuang di Thailand, sebagai penjara paling menakutkan di dunia yang pertama. Penjara ini bisa dikatakan sudah tidak layak lagi, selain penuh sesat, juga kekurangan tenaga sipir. Selain itu, kehidupan di dalam penjara tersebut terbiasa menghukum napinya secara fisiologis ketimbang fisik. Setiap tahanan baru harus melewati 3 bulan pertamanya dengan kaki di rantai besi, sementara jatah makanan hanya sekali sehari, yaitu sup dan nasi. Selain itu pula, di penjara Bang Kuang fasilitasnya sangat minim, termasuk perawatan kesehatan terhadap napi pun hampir tidak pernah ditangani. Dan penjara Bang Kuang adalah tempat bagi mereka yang akan mendapat fondi sukuman mati. Mereka akan diberitakan 2 jam sebelum hukuman suntik mati dijalankan. Tak heran jika bayat napi menjadi gila akibat stres. Berlanjut ke penjara paling menakutkan di dunia lainnya, yaitu penjara ADX Warren Supermax di Colorado. Penjara ini didesain sedemikian rupa untuk meminimalis para napi kabur ataupun melakukan serangan kepada penjaga tahanan. Maka tempat tersebut merupakan penjara berperingkat tertinggi dari segi keamanan dan dibangun khusus bagi napi dengan tingkat kriminal tinggi atau biasa disebut dengan kriminalitas kelas kakak yang telah berkali-kali masuk penjara seperti pembunuh berantai, pembantaian, dan sebagainya. Sehingga para napi diisolasi serta mengalami penyiksaan psikologis, yaitu selama 23 jam hanya dihabiskan di dalam selnya. Selanjutnya adalah penjara Karandiru di Brazil, dengan jumlah total yang tewas tertinggi, yaitu lebih dari 1.300 napi. Selain itu pula, para napi tewas akibat terjangkit penyakit dan tertular virus HIV-AIDS. Para sipir menembaki para napi yang membangkang atau tidak patuh pada peraturan di dalam penjara, bermula dari meletusnya para antar geng di dalam penjara tersebut yang melebar hingga melibatkan banyak narapidana. Sebenarnya saat itu banyak napi telah menyerah dan meminta perlindungan polisi, namun polisi justru menembaki mereka. Perlakuan brutal dari pihak kepolisian itulah memicu protes di mana-mana, termasuk amnesti internasional, yaitu organisasi non-pemerintah internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Amnesti internasional melaporkan telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia di Karandiru dan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Akhirnya penjara yang lebih dari 46 tahun beroperasi itu ditutup pada tahun 2002 lalu. Penjara La Sabaneta yang terletak di kota Caracas, Venezuela di Amerika Selatan ini merupakan penjara paling menakutkan di dunia berikutnya. Di dalam penjara La Sabaneta ini, kekerasan tercermin sehari-hari, ditunjang dengan fasilitas yang sangat minim, membuat wabah penyakit begitu menyebar. Menu makanan jauh dari sederhana, serta hampir tidak ada dokter jaga di tahanan tersebut. Tak heran jika wabah kolera atau penyakit menular telah memakan korban sekitar 700 napi. Penjara yang berkapasitas 15 ribu orang ini harus menampung sekitar 25 ribu orang, sehingga setiap malamnya mereka harus merebut tempat tidur yang jumlahnya sangat terbatas. Pada Januari tahun 1994 lalu, terjadi bentrokan antara sipir dan napi yang masing-masing menggunakan senjata tajam dan senjata api. Tercatat 108 tahanan tewas. Para staf penjara yang kurang mengurusi napi itulah memicu para napi leluasa berbuat semaunya. Mereka berkelahi, bahkan membunuh sesama napi. Penjara La Sante Paris di Perancis adalah penjara paling menakutkan di dunia selanjutnya. Sungguh ironis, arti kata La Sante yang berarti health atau kesehatan dalam bahasa Inggris tersebut tidak tercermin sama sekali di penjara ini. Perlakuan tidak manusiawi meraja lela. Kesewonangan pengelola penjara membuat kehidupan napi benar-benar tidak berharga. Perbudakan antara sipir ke napi, napi ke sesama napi sudah menjadi rutinitas di sana. Tercatat, di sepanjang tahun 2002 lalu dikabarkan terjadi 122 kasus bunuh diri napi. Kemudian di susul 73 napi ternama sepuluh diri pada pertengahan tahun 2003 lalu. Dan pada tahun 2000, dokter kepala penjara Veronique Bezos menerbitkan sebuah buku tentang kondisi yang sangat buruk dari penjara tersebut. Sehingga membuat Parlemen Paris diminta mengevaluasi situasi di sana. Pulau Alcatraz adalah penjara paling terkenal di muka bumi ini yang dikenal sebagai Devil Island atau Pulau Setan. Pulau ini dahulunya merupakan benteng pertahanan militer di San Francisco, California dan kemudian dijadikan penjara dengan keamanan super ketat. Penjara yang dibangun pada tahun 1920-an ini dikhususkan untuk menjahat kejam sehingga bentuk desainnya yang rumit yang sangat mustahil pada napi untuk melarikan diri. Alcatraz benar-benar menciptakan dunia sendiri. Para napi terisolasi dari dunia luar akibat kebijakan yang tidak manusiawi. Maka tak heran jika napi banyak terkena gangguan jiwa akibat tekanan psikologis yang luar biasa. Mereka dilarang untuk berkomunikasi dengan napi lain, dilarang meluarkan emosinya, dipaksa untuk diam. Dan hak-hak sebagai manusia telah dicabut. Hingga akhirnya penjara Alcatraz ditutup pada tahun 1963. Dan kini oleh pemerintah setempat dijadikan objek wisata. Begitu melegendanya, kisah-kisah di penjara Alcatraz ini pun diangkat ke film berjudul Escape from Alcatraz di tahun 1979. Dan penjara paling menakutkan di dunia terakhir adalah penjara Tatmur yang terletak di Suriah Timur Tengah. Kematian di penjara ini sudah tak terhitung jumlahnya. Kekerasan di Tatmur begitu mengerikan dan benar-benar tak kenal ampun. Pembantian terjadi pada tahun 1980, yang ini sesudah percobaan pembunuhan pada Presiden Hafez al-Assad. Yang juga merupakan tahanan di sana yang membuat para narapidana terpaksa membayar mahal. Sekitar 500 orang napi ditawanan tewas di sel. Para napi tersebut tewas ketika dan tidak dapat melamatkan diri karena para sipir merantai kaki mereka di sel. Akhirnya penjara Tatmur ditutup sementara pada tahun 2001 lalu, namun kemudian dibuka kembali pada Juni tahun 2011 lalu. Pemirsa itulah tujuh penjara paling menakutkan di dunia versi on the spot. Meski para penjahat atau kriminal memang harus membayar perbuatan mereka, namun mereka tetap layak diperlakukan secara manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!